Bagaimana Bu? Senang Bu? Jangan penangguhannya Bu? Ibu senang Bu ya? Penangguhan Bu? Ibu tetap tidak mau ngaku bersalah ya Bu? Tidak. Tangis Haru Supriyani Pecah saat mengetahui penahanan dirinya ditangguhkan pengadilan pada 22 Oktober 2024 karena alasan kemanusiaan. Seorang guru honorer di SD Negeri 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan ini dilaporkan atas dugaan menganiaya anak didik pada 24 April lalu. Meski sejak awal membantah menganiaya, Supriyani dilaporkan orang tua murid tersebut yang ternyata seorang polisi. Dan yang bersangkatan sudah mengakui semua perbuatan. Dan saya tanya kembali ke pelaku, apakah betul kamu sudah akui? Apakah betul kamu dilaporkan sambil mengani sebuah? Iya. Karenanya, Supriyani sempat merasakan 6 hari hidup di dalam tahanan. Namun, Supriyani tetap bersyukur. Bersyukur, saya bisa pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Teman-teman. Hikmah. Mudah-mudahan. Sini ada hikmah yang saya dapatkan. Tapi memang Bu, Ibu tidak mengakui perbuatan itu, Bu? Tidak, Pak. Tidak. Sebelumnya, mediasi sempat dilakukan. Namun, karena tidak ada kesepakatan damai, Supriyani kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Oktober 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Kamis 24 Oktober hari ini, sidang perdana terhadap Supriyani, seorang guru honorer. Sidang digelar di pengadilan negeri Andolo, Konawe Selatan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Sarman, di Konawe Selatan. Sarman, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dimulai jam berapa? Dan apakah sudah ada fakta baru dalam perkembangan kasus? Ya, seperti yang kami konfirmasi, bahwa jadwal sidang perdana dengan terdawa Supriyani, itu masih berlancang ke jadwal awal. Jadwal sidang perdana pagi hari ini, tanggal 20 Oktober. Nah, katanya mengerkai dengan apakah sudah ada sebaru atau terdawa dari Supriyani. Oh, iya. Kami sempat memkonfirmasi dengan tim pengacara dari Supriyani, beliau mengatakan tidak secara namun mereka mempunyai usil dikutu untuk alat untuk dapat membebaskan Supriyani dari jeratan hukum. Asli. Ya, baik. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Sarman, dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Terima kasih.